Halo semuanya, selamat datang kembali kepada VR Team Studio. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya akan coba berbagi kembali inspirasi desain rumah dengan konsep minimalis modern 3 buah kamar tidur di lahan 6x10 meter. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah setia mengikuti dan support channel ini dengan cara subscribe, like, maupun share video dari channel VR Team Studio. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat dan menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menentukan inspirasi desain rumah yang diimpikan. Oke, karena banyaknya yang menanyakan denah dan ukuran dari setiap desain, berikut skematik denah atau tata ruangan dari desain kali ini. Ikuti terus videonya sampai habis, selamat menonton and hope you enjoy the video. Untuk konsep desain rumah kali ini mengangkat konsep desain minimalis modern, dengan ciri khasnya yang berbentuk kotak atau geometrik. Kisi-kisi dengan bentuk segitiga yang disusun secara acak, menghadirkan kesan yang modern dan memperindah bentuk fasad dari rumah. Untuk atapnya sendiri menggunakan model atap datar, seperti halnya ciri khas dari desain rumah minimalis modern. Untuk atap karpot menggunakan penutup dari kaca agar pencahayaan yang didapatkan lebih maksimal. Rumah ini memiliki karpot yang berukuran 3x5 meter, dengan lantainya yang menggunakan batu koral sika. Jangan lupa sisakan sedikit area hijau untuk tanaman, agar rumah tetap segar dan sejuk, yang dihadirkan oleh bunga dan tanaman. Pada bagian depan rumah, terdapat area teras yang bisa diletakkan tempat duduk, untuk area bersantai ataupun dijadikan area semi ruang tamu. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumah. Ini adalah area ruang tamu dengan ukuran 3x2,5 meter, yang bisa diletakkan sofa letter L untuk menyambut tamu. Lampu gantung dari area ruang tamu ini memberikan kesan yang hangat, sekaligus menambah unsur dekorasi dari ruangan. Meralih ke ruang selanjutnya, yaitu ruang makan dan dapur. Dibuat bersebelahan untuk memaksimalkan space ruangan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, kita beralih ke kamar tidur pertama yang ada pada lantai 1, dengan ukuran 3x3 meter. Kamar ini saya asumsikan sebagai kamar anak yang memuat single bed, lemari, dan meja belajar. Pada area bawah tangga bisa dimaksimalkan dengan membuat rak dan lemari sebagai tempat penyimpanan. Sekarang kita beralih ke kamar mandi yang ada pada lantai 1. Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 2 meter. Pada bagian belakang rumah terdapat area hijau atau taman mini, sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan. Area ini juga berfungsi sebagai area untuk tempat cuci dan jemuran. Next, mari kita beralih ke lantai 2 melalui tangga ini. Untuk pagar tangga, menggunakan kaca, agar ruangan terasa lebih lapang dan memberikan kesan yang mewah pada rumah mongil ini. Ini adalah area ruang keluarga dengan ukuran 4x3 meter. Area ruang keluarga ini bisa memuat sofa letter L dan sofa single yang tentunya sangat nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih telah menonton! Beralih ke kamar tidur kedua, kamar ini memiliki ukuran 3x3 meter yang memuat queen size bird, lemari, dan meja rias. Pada area dinding bisa digunakan wallpaper untuk menambahkan usur dekorasi ruangan ini. Selanjutnya, mari kita beralih ke kamar tidur utama dengan ukuran 4,5x3 meter. Kamar ini bisa memuat double bed, lemari, dan meja rias. Terima kasih telah menonton! Kamar tidur utama ini dilengkapi dengan kamar mandi utama yang berukuran 1,5x2 meter. Kamar ini juga memiliki balkon yang cukup luas untuk menikmati udara segar dan menikmati pemandangan sekitar rumah. Oke, sampai disini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol bell atau notifikasinya, agar selalu mendapatkan notifikasi ketika channel ini mengupdate video. Thank you for watching and see you next video!